Inilah kondisi jalan di Pekon Fajar Baru, Kecamatan Pagelaran, Utara Pringsewi yang cukup memprihatinkan. Kerusakan jalan ini dirasakan warga sejak tahun 1994 silam dan hingga kini belum tersentuh perbaikannya. Berbagai usulan warga dan pemerintah desa sudah sering dilakukannya, namun hingga kini tak kunjung diperbaiki dan kondisi ini juga sangat menyulitkan masyarakat dan kerap menimbulkan korban laka lantas. Berhatiin dengan kondisi kerusakan jalan yang cukup lama, ratusan warga dibantu toko pemuda dan babin serta babin sah setempat memperbaiki secara swadaya melalui penggalangan dana dengan harapan jalan utama Pekon Fajar Baru memiliki infrastruktur yang baik. Mengingat jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat menuju kota. Kepala Pekon Fajar Baru mengatakan perbaikan jalan yang dilakukan berupa corbeton, kegiatan ini merupakan aksi protes dan kecewa atas hilangnya proyek pengerjaan yang dihibahkan pemerintah pusat yang rencananya pembangunan di bulan Februari 2024. Namun tanpa alasan yang jelas, rencana perbaikan jalan tersebut dialihkan ke kabupaten lainnya. Warga berharap Presiden Joko Widodo dapat meninjau kondisi desa Fajar Baru saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Lampung nantinya. Terutama kepada Bapak Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo, tolong perhatikan kami di pagelaran utara ini. Karena di sini jalan sudah cukup parah. Sudah cukup parah dan sudah banyak makan korban. Dari Kabupaten Pringsew, Lampung, Darmawan bersama Nasuri melaporkan.